Pemirsa hari pertama pelaksanaan PSBB Jabar di Kabupaten Cianjur, penarapan PSBB parsial di 18 kecamatan yang merupakan zona kuning dan merah. Jalur menuju pusat kota pun dilakukan penutupan, serta diberikan himbawan kepada kendaraan yang masih belum mematuhi peraturan pemerintah. Beginilah hari pertama pelaksanaan PSBB Jabar di Kabupaten Cianjur, petugas menutup jalur menuju pusat kota di Jalan Raya Kota Cianjur Rabu Siang. Petugas pun memeriksa dan memberikan himbawan ke setiap kendaraan yang kedapatan belum mematuhi peraturan pemerintah untuk memakai masker dan jaga jarak. Selain itu, petugas pun memberikan himbawan ke tempat-tempat yang biasa warga beraktivitas. Menurut Kabupaten Cianjur, di hari pertama PSBB di Cianjur tersebut, masih banyak warga yang belum mematuhi aturan PSBB, terutama menggunakan masker dan menjaga jarak. Di hari ketiga PSBB nanti akan melaporkan ke tim gugus tugas penanganan COVID-19 Cianjur untuk dievaluasi. Kalau kita lihat memang sekarang ini kayaknya belum ada ya, istilahnya antara PSBB dengan tidak masih kelihatan sama. Nah disinilah makanya dengan terpaksa kami harus turun ke lapangan karena tingkat kesadaran masyarakat masih kurang dan juga dengan berbagai alasan kegiatan-kegiatan masyarakat, apakah itu cari napkah atau kegiatan di perkantoran dan sebagainya. Untuk itu kami mohon tentunya kami mengharapkan mengimbau kepada masyarakat bantuan dengan rekan-rekan PES, supaya masyarakat bisa mematuhi aturan main protokol air COVID-19 dan juga aturan main selama pelaksanaan PSBB yang diperlakukan di seluruh Jawa Barat dan Cianjur ini. Sementara itu penerapan PSBB Jabar di Cianjur dilaksanakan di 18 kecamatan yang merupakan zona kuning dan merah dari 32 kecamatan yang ada di Cianjur. Selain itu penjagaan di perbatasan Cianjur dengan Sukabumi, Bogor dan Kabupaten Bandung pun diperketat. Jika diketemukan ada pengendara pemudik yang masuk akan diputar balik. Heri Setiawan, Bandung TV